Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama Apik Oke, kali ini Pak Manapik akan melanjutkan ya pembagian untuk yang lebih tinggi Muncul pertanyaan semacam ini, kalau 100 dibagi 3 gimana? gitu ya Oke, caranya sama ya, 1 dibagi 3 gak bisa, kita ambilnya berarti 10 langsung 10 bagi 3 adalah 3, gitu ya, sisa 1, tulis sama Apik ya, 1 Nah, 1 nya ini gabung dengan 0 jadi 10 kan? 10 bagi 3 lagi, 3 lagi ya, jadi sisa 1 lagi kan, 3 kali 3 kan 9 Jadi selesai ya, belajar Matematika, asik dan kreatif bersama Apik Jadi kita tulisnya 33 sisa 1, nah sisa 1 biar lebih jelas kita bisa tulis di sini 33 sisa 1, atau sisa 1 ini karena dibagi 3, bisa juga kita tulis 1 per 3 Jadi ini sama halnya dengan 33, 1 per 3 Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama Apik Nah, ini akan seru lagi, kalau kita ubah ke desimal 1 per 3 itu berapa desimal? 33 nya tetap, 1 per 3 itu juga 3, gitu ya, 33, 3, 3, 3 dan seterusnya Gak ada habisnya loh tuh, asik ya Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama Apik Oke, sedikit latihan lagi akan membuat kita lebih mahir Misalnya, bagaimana kalau kita ketemu 400, misalnya, dibagi dengan 6 Oke ya, kita 4 nya bagi 6 gak bisa, oke Nah, kita akan mengambilnya 40 ya, 40 bagi 6 adalah 6 ya Kan 36, sisanya 4 Loh, 40 lagi ya Jadi, 4 gabung dengan 0 kan 40 lagi ya Nah, jadi dibagi 6, 6 lagi ya Sisanya berapa? Sisanya 4 lagi, gitu ya kan, 36 lagi ya Jadi, selesai ya, 66 masalahnya Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama Apik 66, sisa 4 ya Atau, kita tulis jadi 66, 4 per 6 Dan bisa juga ya, 4 per 6, sederhana adalah 66, 2 per 3 Masih bisa, kalau mau desimal bisa 2 per 3 itu adalah 0,6, jadi 66, 6, 6 dan seterusnya Kalau dibuatkan nanti 66, 666, 7 Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama Apik Selamat menikmati